Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 21 Puluhan orang jago yang ada dalam ruangan tak seorang pun yang buka suara, dengan suasana diliputi kebeningan seorang demi seorang putar badan berjalan keluar dari ruangan tadi dengan teratur. Kuan Tiongak serta Pui Cheng Yan pun mengikuti dari belakang orang-orang itu berjalan menuju keluar. Barang siapa yang membawa senjata harap tetap tinggal diam tiba-tiba si orang berbaju hitam itu membentak keras. Kuan Tiongak tertegun dan segera berhenti. Ternyata golok emas yang digembol di badan tidak dilepaskan dan semua orang dapat melihatnya sangat jelas, ingin pura-pura berlagak pilom pentak mungkin. Melihat Kuan Tiongak berhenti. Pui Cheng Yan pun segera ikut berhenti. Walaupun suasana dalam ruangan itu sunyi tak kedengaran suara, tapi tak ada yang berani berebut jalan. Sekalipun begitu para jago tadi berlalu dengan cepatnya. Dalam sekejap metu, tak ketinggalan seorang manusia pun. Beberapa saat kemudian dalam ruangan tadi tinggal Kuan Tiongak, Pui Cheng Yan serta si orang berbaju hitam itu. Cai Heorang Shi Kuan terdengar Kuan Tiongak mendehem perlahan memecahkan kesunyian. Hahaha MMMN. Chong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Hawie Piao Kiok, si golok emas yang menggetarkan delapan penjuru. Tidak berani, tidak berani. Sudah lama orang Shi Kuan mendengar nama besar dari lambang naga sakti. Beruntung ini hari kita bisa saling berjumpa muka. Barang siapa yang berjumpa dengan lambang naga sakti, selamanya lebih banyak bencana daripada rejeki, kenapa Kuan Chong Piao Tau mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang lain? Menurut pandangan Cai Heim jikan lambang naga sakti tidak lebih hanya meminjam lambang tersebut untuk melakukan kebajikan dalam bulem. Aku orang Shi Kuan merasa diriku selama hidup belum pernah melakukan pekerjaan yang merugikan orang, walaupun berhadapan dengan lambang naga sakti sama sekali tak perlu merasa jari. HMM saudara terlalu percaya pada diri sendiri mendengar ucapan itu Kuan Tiong gak tertegun. Sebelum ia sempat berbicara siorang berbaju hitam itu. Telah mendahului berkata lebih lanjut. Langganan perusahaan HWP Yau Kok kalian tidak sedikit merupakan pembesar rakus, penjelatan serta manusia-manusia siar rendah yang suka memeras rakyat, Sekalipun kalian tahu mereka adalah manusia rendah namun kalian antar juga mereka tiba di tujuan dengan selamat. Bukankah hal ini merupakan suatu perbuatan jahat? Apalagi kau pun sudah lama mendengar tentang persoalan lambang naga sakti, rasanya sudah tentu tahu bukan akan peraturan yang telah ditetapkan oleh seng majikan lambang naga sakti. Pui Cheng Yan yang sudah disamping dalam pada wukatu itu mengerti, dalam jawaban ini asalkan Kuan Tiong gak salah berbicara sekejap saja maka suatu pertarungan lengit tak akan terhindar. Buru-buru serunya, tolong tanya peraturan apakah itu? Siapa kau? Cai He Pui Cheng Yan. Oh 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 oh. Huchong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi HWP Yau Kliok. Sedikit pun tidak salah. Setiap orang bulim rasanya tentu tahu bahwa majikan lambang naga sakti telah menetapkan barang siapa yang hendak menghadap diriku dilarang menggembol senjata tajam atau sejumpil besi pun. Sekarang bukan saja kalian menggembol senjata rahasia bahkan secara terang-terangan membawa senjata tajam. Bukankah hal ini sama artinya kalian sudah melanggar perturan tersebut? Oh 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 kiranya peraturan itu tentang hal ini sih kami sudah tahu sejak dahulu. Jadi kalian sudah tahu tetapi sengaja hendak melanggarnya? Pui Cheng Yan segera tertawa hambar. Sebelum berjumpa dengan saudara, kami tidak tahu kalau orang-orang banyak tadi datang kemari hendak bertemu dengan dirimu, apalagi saat ini saudara mengaku sebagai majikan lambang naga sakti, namun kami tak tahu benarkah kau majikan lambang naga sakti atau bukan, kami hanya bisa merabah dan menduga dari potongan bajumu. Jadi kalau begitu kalian menganggap aku adalah orang yang sengaja memalsukan nama majikan lambang naga sakti tukas siorang berbau hitam itu sambil tertawa dingin. Tentang soal itu si Caiha tidak berani memastikan, melihat kehebatanmu dalam membinasakan im yang siang sah, jikalau bukan majikan lambang naga sakti sendiri memang sudah memiliki kepandaian silat sedasyat ini. Si orang berbaju hitam itu termenung sejenak akhirnya ia mengangguk. Baik siapa tidak tahu dia tak salah, kalian boleh pergi. Terima kasih atas kebesaran hati saudara Kuantiong gak segera menjura memberi hormat, lalu menyeka keringat yang membasahi seluruh wajahnya. Si orang berbaju hitam itu tidak balas memberi hormat juga tidak bicara lagi, ia hanya berdiri tenang di sana tanpa bicara lagi. Dengan langkah cepat Kuantiong gak serta Pui Cheng Yan segera meninggalkan ruangan tadi masuk ke dalam hutan, di mana kedua ekor kudanya masih tertambat di tempat semula. Kecuali kedua ekor kuda mereka, masih ada lagi belasan ekor kuda yang tertambat di tempat semula lengkap dengan pelanannya. Jelas kuda-kuda itu adalah binatang peninggalan dari mereka-mereka yang terbunuh mati. Kuantiong gak segera melepaskan tali les dan berkata, Ah-ah-ah-ah-ah-ah. Nasib kita sungguh baik sekali ternyata bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Menurut apa yang ku ketahui ini ia termasuk manusia paling beruntung daripada yang pernah terjadi selama ini. Tapi kita sudah terlalu cepat berlalu. Apa? Kita pergi terlalu cepat seru Kuantiong gak tertegun, ia tidak mengerti maksud kawannya ini. Benar. Ada banyak persoalan yang ingin ku tanyakan kepadanya, tetapi semuanya tidak sempat ku utarakan. Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Mengapa dia suka membantu kita meninggalkan lambang naga sakti tersebut sehingga berulang kali kita terhindar dari bahaya? Perkataanmu sangat cengli Kuantiong gak mengangguk agaknya si majikan lambang naga sakti menaruh pengeluaran terhadap kita. Pui Cheng Yan yang telah melepaskan tali les kudanya mendadak mengikat kembali tali les tadi ke tempat semula, ujarnya, Toh aku, kau tunggulah sebentar di sini aku mau pergi menjumpai dirinya lagi. Tidak menanti jawabannya segera putar berjalan ke depan. Kuantiong gak coba sambar tangan kanannya untuk mencegah niat tersebut, namun usahanya gagal. Pui Cheng Yan dengan cepat telah berlari menuju ruangan tersebut. Saudara Pui, aku menanti dirimu di sini, kau harus cepat pergi cepat kembali terpaksa ia berteriak. Toh aku, Pui Cheng Yan pun berteriak keras. Seandainya seperti tanak nasi kemudian aku masih belum kembali, kau pun tak usah menanti diriku lagi. Kuantiong gak masih ingin mengucapkan sesuatu, tetapi pada saat itu Pui Cheng Yan telah masuk ke dalam ruangan. Memandang bayangan punggung Pui Cheng Yan yang lenyap di balik ruangan. Kuantiong gak merasa sangat khawatir, pikirnya dalam hati. Seandainya saudara Pui bentrok dengan majikan lambang naga sakti, ditinjau dari kepandaian si majikan naga sakti dalam membinasakan imb yang siang sah, rasanya Pui Jiet pun tak akan bisa tahan terhadap sebuah serangannya. Ia berusaha untuk menghilangkan ingat jelek atas nasib saudaranya, namun peristiwa berdarah yang baru saja berlangsung masih membekas sangat jelas di depan mata, untuk sesaat ia susah untuk melupakannya kembali. Dengan hati penuh perasaan cemas ia menanti entah berapa saat lamanya, yang jelas dalam perasaan Kuantiong gak waktu berlalu dengan lambatnya laksanarangkakan siput. Akhirnya Kuantiong gak merentangkan tangannya, menenangkan hati yang khawatir meloncat turun dari kuda dan berjalan menuju ke ruangan tersebut. Sembari berjalan, tangannya tanpa terasa telah merabah gagang golok emas serta piau genta emas yang ada dalam pinggang, ia tahu kepandaian silatnya tak mungkin bisa memenangkan ilmu silat yang dimiliki majikan lambang naga sakti, namun demi persaudaraan mau tak mau ia harus berjalan untuk menempuh bahaya. Ketika ia tiba di depan pintu, sinar metunya pertama-tama terbentur dengan mayat-mayat yang menggeletak di atas lantai, seketika bulu Roma pada bangun diri, rasa bergidik susah ditahan lagi sehingga ia segera berhenti bergerak. Entah berapa lamanya ia berdiri kebingungan mendadadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang datang dari arah belakang. Suara tersebut munculnya sangat mendadak membuat Kuan Tiongak yang sedang terjerumus dalam lamunan seketika kersadar kembali. Ia segera berpaling, tampaklah kegiok lang sambil menggoyangkan kipasnya telah berdiri beberapa tombak di belakang. Kuan Tiongak segera mendehem kemudian tegurnya. Kekongcu, kedatanganmu kembali terlambat satu tindak. Kalau saat jam lebih pagi kau tiba di sini maka kau bisa menjumpai majikan lambang naga sakti. Tiba-tiba teringat olehnya kemungkinan besar majikan lambang naga sakti masih berada dalam ruangan tersebut. Karena itu ia masih berada dalam ruangan tersebut. Karena itu ia segera membungkam. Tampak kegiok lang lambat-lambat berjalan mendekat. Sahutnya, mungkin Cai Hei memang tak ada jodoh dengan majikan lambang naga sakti. Mungkin saat ini majikan lambang naga sakti masih ada di dalam ruangan ini. Jikalau keheng ada kegembiraan tiada halangan kau boleh masuk ke dalam untuk meninjau sendiri atau paling sedikit kau bisa menjumpai mayat serta batok kepala yang menggelepak di sana. Air muka kegiok lang sedikit berubah tak dapat diduga ia sedang tertawa atau bukan. Sepasang matu dengan tajam memperhatikan diri Kuan Tiongak dari atas hingga ke bawah. Kuan Chong Piau tahu kenapa kau hanya berjaga do depan pintu saja tak berani masuk tanyanya. Cai Hei berhasil mengikuti pertemuan tersebut. Dan telah ku jumpai majikan lambang naga sakti. Oh 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 oh. Kuan Heng bisa mengundurkan diri dalam keadaan selamat. Hal ini menunjukkan bahwa kau pun seorang manusia lihai. Aku orang si Kuan paling tidak suka mengutarakan omongan membuat terus terang saja. Ku katakan Cai Hei sama sekali tidak bergebrak melawan majikan lambang naga sakti. Seandainya turun tangan aku pun mengakui diri Cai Hei bukan tandingannya. Oh oh oh. Kuan Heng pandai sekali merendahkan diri jengek kegiok lang sambil tertawa hambar. Ia merendah sejenak, lalu terusnya lebih jauh, jikalau aku kegiok lang tidak salah ingat, seharusnya Kuan Heng melakukan perjalanan bersama-sama Pui Ho Chong Piau tahu. Entah dimanakah Pui Ho Chong Piau tahu saat ini berada? Mendapat pertanyaan ini seketika Kuan Tiongak yang terkenal banyak pengalaman dibikin gelagapan setengah mati, ia tak tahu jawaban apa yang harus diutarakan kepadanya. Sementara ia merasa serba salah, mendadak terdengar suara Pui Cheng yang berkumandang datang dengan dinginnya. Siaw Teh ada di sini, entah ke Kong Cu ada utusan apa mencari diriku? Kegiok lang segera angkat muka, tampaklah Pui Cheng yang dengan langkah lambat sedang berjalan keluar dari ruangan tersebut. Tanpa terasa lagi ia segera mengerutkan dahi. Apakah majikan lambang naga sakti masih berada di dalam ruangan itu? Kenapa Keheng tidak masuk ke dalam dan memeriksa sendiri? Oh 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 wow, suruh aku masuk ke dalam memeriksa sendiri? HMM, belum tentu setelah aku berbuat demikian lantas selembar jiwa aku orang Shike melayang. Kau Pui Cheng yang bisa masuk dan keluar lagi dalam keadaan hidup, aku orang Shike pun percaya aku bisa berbuat demikian pula. Sekalipun di luaran ia bicara besar, tetapi tubuhnya masih tetap berdiri tak berkutik dari tempat semula, tampak ia ulapkan tangannya. Lian Hoa, coba kau masuk ke dalam terlebih dulu serunya. H.O. Lian Hoa yang berwajah cantik jelita serta masih membawa sifat kekanak-kanakan itu tanpa menunjukkan sedikit perasaan jeripun segera mengiakan dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Melihat kejadian itu air muka Kuhan Tiongak seketika berubah hebat. Kegiok lang serunya mendongkol dia tentunya adalah seorang nona cilik yang baru berusia 17 tahunan, kau sudah merayu dirinya sehingga gadis ini meninggalkan kedua orang tuanya mengembara, sekarang kau pun suruh dia pergi menempuh bahaya. Hektometer kalau kasih keparat cilik benar-benar punya nyali kenapa tidak masuk sendiri? H.O. Lian Hoa sungguh tidak enak ucapanmu itu aku orang shik sama sekali tidak pernah memaksa dia harus pergi. Kwan Heng, apakah kau tak dapat melihat bahwa wajahnya masih diliputi oleh senyuman manis? Pui Cheng Yan berdiri di depan pintu segera merentangkan badannya menghadang jalan pergi gadis itu, sembari melototi wajah H.O. Lian Hoa tajam-tajam serunya. Nona, usiamu masih muda. H.O. Lian Hoa tidak menggulberis, tiba-tiba ia loloskan pedangnya yang tersoreng di punggung dan menukas. Usiaku masih muda atau sudah tua apa sangkut prautnya dengan dirimu cepat menyingkir ke samping beri jalan untukku. Nona serup Pui Cheng Yan kemudian dengan alis berkerut tengok dulu suasana dalam ruangan itu. Kemudian barulah ambil keputusan hendak masuk terus atau tidak. Sembari berkata ia lantas menyingkir ke samping. H.O. Lian Hoa putar badan menengok ke dalam ia segera menemukan seluruh ruangan penuh dengan mayat bergelimpangan, di atas meja panjang batok kepala manusia berjejar-jejar sedang bau amis darah sangat memuakan. Walaupun ia sudah mengikuti ke Giyoklang dalam menghadapi berbagai pertarungan namun belum pernah menjumpai pemandangan ia demikian mengerikan, tak terasa ia jadi tertegun dibuatnya. Lian Hoa, apa yang telah kau temui tanya ke Giyoklang sambil mendehem. Di atas sebuah meja panjang banyak terdapat batok kepala manusia, di ruang tengah mayat bergelimpangan. Pemandangan di sana amat mengerikan. Sangat menakutkan. Aneh. Apakah kau temui manusia yang masih hidup? Tidak, tidak ada orang yang masih hidup. Diam kuantiong gak mengamati wajah perempuan itu, ia temukan air muka H.O. Lian Hoa saat ini telah berubah jadi pucat pasi besgaikan mayat, jelas ia telah dibikin bergidik oleh suasana dalam ruangan dan tidak berani melanjutkan langkahnya ke dalam. Diam-diam ke Giyoklang mengempos nafas, selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Melihat pemuda itu berjalan mendekati H.O. Lian Hoa segera berpaling dan tertawa sedih. Engkoh Giyok, aku sungguh tidak bercus, aku tak berani masuk ke dalam. Ke Giyoklang menbungkam, ia melangkah ke sisi gadis itu, kemudian melongok sekejap ke dalam ruangan, namun seketiak ia pun dibikin tertegun. Sekalipun pengalaman ke Giyoklang amat luas, belum pernah ia jumpai pemandangan seperti ini, begitu banyak batok kepala yang berjejer dengan rapinya di atas meja panjang. Perlahan-lahan H.O. Lian Hoa berjalan ke sisi seng pemuda dan jatuhkan diri ke dalam pelukan orang shik ke itu. Gugamnya seorang diri, seringkali aku berharap bisa membantu dirimu, namun aku sungguh tak berguna. Setiap kali setelah tiba pada saat yang kritis tentu gagal membantu dirimu. Menemui perbuatan H.O. Lian Hoa yang begitu tak tahu malu dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan seng kekasih walaupun ada di depan umum, tak kuasa lagi kuantion gak menghela nafas panjang pikirnya, ke Giyoklang si keparat cilik ini benar-benar merupakan seorang iblis cinta, sungguh kasihan nona cilik yang cantik jelita ini tak disangka harus begitu kesemsem dengan dirinya. Soal itu tidak mengapa terdengar ke Giyoklang berseru sambil menepuk pundak H.O. Lian Hoa perlahan-lahan, kau berjaga-jagalah di depan pintu, aku hendak masuk ke dalam memeriksa sebentar. Engkau Giyok, kau tak boleh masuk tiba-tiba H.O. Lian Hoa meloncat bangun. Kenapa? Bagaimanapun kita harus masuk ke dalam untuk memeriksanya. Kalau mau masuk biarlah aku masuk dahulu. Kau tidak takut. Aku takut. Tetapi aku tidak ingin kau menempuh bahaya, karena itu lebih baik aku saja yang masuk seru gadis itu seraya menggeleng. Lambat-lambat ia putar badan dan berjalan masuk ke dalam. Beberapa patah kata ini sungguh menunjuk betapa cintanya gadis ini kepada Seng Hoa Hoa Kongcu, membuat orang yang mendengar ikut merasa kasihan. Ah ah ah! Si bocah perempuan ini sungguh mengenaskan. Seharusnya ke Giyoklang mencegah maksudnya ini pikir Kuan Tiong gak di dalam hati. Siapa sangka ke Giyoklang tetap berdiri tak berkutik, bahkan sepatah kata yang bernada menghibur pun tidak kedengaran diutarakan keluar. Ketika menengok kembali ke arah H.O. Lian Hoa, tampak air mukanya berubah pucat pasti bagaikan mayat, keringat dingin mengucur keluar sangat deras. Jelas hatinya pada saat ini penuh diliputi oleh perasaan takut dan ngeri. Lama-kelamaan Kuan Tiong gak tak bisa menahan sabar lagi tiba-tiba tegurnya dengan suara berat. Nona H.O., kau tak boleh masuk. Namun H.O. Lian Hoa tidak menggubris seolah-olah tidak mendengar teguran dari Kuan Tiong gak kakinya melanjutkan perjalanan masuk ke dalam ruangan. Kuan Heng tiba-tiba terdengar ke Giyoklang tertawa dingin agaknya kau sangat menguatirkan keselamatan Nona H.O. Sebetulnya aku orang Shikuan ada sedikit menaruh rasa hormat dan kagun kepada kau ke Kongcu, tetapi sekarang, aku orang Shikuan boleh dihitung sudah kenal dengan kau ke Giyoklang. E.E.I., Kuan Heng merasa perbuatan siawa T.Y. dan N.G. mana telah melakukan kesalahan? Kau seorang lelaki sejati tidak berani masuk ke dalam ruangan, sebaliknya malah menyuruh seorang Nona mewakili dirimu menempuh bahaya. Apakah kau tidak merasa malu? S.Y.O.T. tidak memakrah dirinya, adalah dia yang rela masuk ke dalam ruangan dengan sendirinya. Seandainya dalam ruangan tersebut benar-benar ada marah bahaya, S.Y.O.T. terpaksa harus memenuhi harapannya. Hektometer Kegioklang, tidak peduli bagaimanakah kehebatanmu dalam dunia persilatan, tetapi watak serta tingkah lakumu terlalu hina, kau adalah seorang manusia rendah. Kontan air muka Kegioklang berubah hebat. Kuan Tiongak, kau berani menghina aku orang S.Y.K. Hati-hati aku bisa memaksa kau tak dapat tancapkan kaki lagi dalam bulim. H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H.A.H. Aku jauh masih lebih baik, aku tidak dapat membayangkan perbuatan apa yang bisa memaksa aku tak dapat tancapkan kaki lagi di dalam dunia persilatan. Aku bisa menculik istri dan putrimu kemudian membawa mereka berkelana dalam dunia persilatan. Ingin kulihat masih punya mukakah kau berkelana dalam bulim? Jurus serangan ini betul-betul luar biasa dan sama sekali tak pernah disangka oleh Kuan Tiongak. Ia jadi tertegun. Melihat air muka Kuan Tiongak menunjukkan perasaan gusar. Kegioklang jadi sangat bangga. Ia tersenyum. Kau pernah menjumpai bagaimana tingkah laku Hoa Lian Hoa kepadaku, mungkin percaya bukan kalau aku orang Shik kebenar-benar bisa berbuat demikian? Kegioklang seru Kuan Tiongak dingin. Sekalipun majikan lambang naga sakti suka melepaskan kau pergi, aku orang Shikwan akan tetap menahan dirimu di sini. Apakah kau takut ikat kepala menindih kepala dan menghilangkan kewibawaan dari kau Ceng Piawetawo? Sekalipun Imam Kuan Tiongak lebih baik pun tak akan tahan terhadap penghinaan ini, ia bermaksud mengumbar hawa marah tersebut. Tetapi setelah dilihatnya Hoa Lian Hoa sedang muncul kembali dengan langkah cepat ia paksa menahan sabar dan membungkam. Apa yang telah kau lihat tanya Kegioklang sambil tersenyum? Kecuali mayat-mayat yang bergelimpangan, tak ada benda lain lagi. Seng majikan lambang naga sakti seru Kegioklang tertegun. Aku sudah memeriksa seluruh ruangan, tak tampak seorang manusia hidup pun. Dengan alis berkerut Kegioklang segera menyapu sekejap wajah Kuan Tiongak serta Pui Chenglan. Eh, sebenarnya kalian berdua sedang mempersiapkan permainan setan apa? Kau sangat memalukan sebagai seorang lelaki sejati, diri sendiri tak berani masuk, sebaliknya suruh nona Hoa yang mengadakan pemeriksaan dalam ruangan itu jengek Pui Chenglan dingin. Dan usianya masih kecil, tentu saja ia tak bisa menemukan sesuatu apapun. Kau jangan ngacobelo bentak H.O.O. Lian H.O.O. cepat. Apakah untuk memberdakan mana yang masih hidup dan mana yang sudah mati pun aku tidak sanggup? Nona H.O.O.O. Sekali lagi aku hendak menerangkan kepadamu. Aku kenal dengan ayahmu dan tidak ingin menyinggung perasaanmu. Namun cepat atau lambat antara kami perusahaan H.O.O. Y.O. K.O.O. dengan Kegioklang bakal melangsungkan pertarungan sengit, aku berharap kau jangan melibatkan diri dalam kancah pergolakan tersebut. Mungkin kau memang sungguh-sungguh bermaksud baik menasehati aku jangan banyak mencari kerepotan, namun hati ini tidak mungkin. Barang siapa yang berani mencari gara-gara dengan kekongcu, aku tidak akan berpeluk tangan menonton saja di samping. H.M.M.N., sungguh besar bualan Nona Dengus Kuhan Tiong gak dingin kau anggap kami tak bisa mewakili ayahmu untuk memberi sedikit pelajaran kepadamu. Tiba-tiba terdengar langkah lebar kegioklang maju ke depan sembelari berjalan ujarnya. Kuan Chong Piao Tau, Puyo Chong Piao Tau apakah kalian bermaksud hendak bergebrak melawan Cahaiai pada saat ini? Setiap saat kami menanti petunjuk kegioklang tertawa hambar. Kuan Chong Piao Tau, kalau majikan lambang naga sakti masih berada di sini seandainya kita sampai bergebrak bukankah akan mengejutkan ketegangannya? Kuan Tiong gak yang mendengar perkataan itu hatinya segera bergerak, pikirnya. Entah apa maksud kegeoklang yang sebenarnya? Setiap kali ia sengaja membentangkan busur hingga mencapai ketegangan kemudian meminjam berbagai alasan menyudahi urusan tersebut sampai di situ. Agaknya ia tidak bermaksud melakukan pertarungan melawan kami. Karena menduga si majikan lambang naga lakti pun kemungkinan masih berada di dalam ruangan ia lantas mengangguk. Baiklah. Aku orang Shikwan pun ada maksud kembali dulu ke ibu kota. Dan sekarang sudah berubah niat hendak balik ke kota Keheng sambung si Hoa Hoa Kong Chu cepat. Sedikit pun tidak salah, peta pengengon kambing berada di saku-aku orang Shikwan seandainya kau kegeoklang ada maksud merebutnya silahkan setiap saat mendatangi kantor cabang perusahaan Hawiepiau di kota Keheng. Kegeoklang segera tertawa. Ucapan yang diutarakan Kwan Tiong gak selamanya berat laksana Bukit Karang setiap patah kata yang telah kau utarakan semua orang bulim kebanyakan pada percaya. Terlalu memuji, Cai He berdua mohon diri terlebih dahulu. Setelah menyura ia berlalu. Kegeoklang pun dengan cepat tulapkan tangannya si Dewa Api Ban Chau serta Lem Tian San sah segera menyingkir ke kedua belah samping memberi jalan. Mari kita berangkat seru Kwan Tiong gak seraya berpaling ke arah Pui Cheng Yan. Dengan langkah lebar ia berlalu melalui si jago-jago liok lem itu. Pui Cheng Yan membuntuti dari belakang setelah tiba di tempat kuda mereka ditambat kedua orang itu melepaskan tali les dari atas pohon, meloncat naik ke atas punggung kuda dan berlalu dari sana. Dalam sekejap mat mereka telah melakukan perjalanan sejauh enam, tujuh li. Perlahan-lahan Kwan Tiong gak baru perlambat lari kudanya. Saudara Pui, apakah kau sudah menjumpai majikan lambang naga sakti tanyanya? Sudah. Namun aku hanya menjumpai bayangan tunggungnya belaka. Dunia persilatan digemparkan oleh lambang naga sakti tersebut sejak dahulu kala, namun belum pernah ada orang yang mengetahui bagaimana raut muka orang tersebut. Pakaian warna hitam, ikat kepala warna hitam serta mantel hitam merupakan tanda dari-dari majikan. Lambang naga sakti. Tentu saja yang paling penting adalah serangkaian ilmu silatnya yang sangat luar biasa, selain itu rasanya tak ada yang tersangkut lebih penting lagi. Maksud to aku orang ini bukan dia. Si orang berbaju hitam bukan majikan lambang naga sakti yang dahulu serup Pui Cheng yang tertegun. Benar atau bukan rasanya bukan suatu soal yang penting. Yang paling penting adalah apa yang sedang ia perbuat ia ingin berbuat apa. Ia merandek sejenak, kemudian tanyanya, kau sudah berbicara dengan dirinya? Benar aku bertanya tentang beberapa urusan kepadanya, namun ia selalu tidak memberi jawaban. Apa yang kau tanyakan kepadanya semangat kuantiong gak segera berkobar. Aku bertanya kepadanya, kepada ia membantu kita. Antara kita tiada hubungan ia tidak saling kenal-mengenal. Apa sebabnya ia berbuat begitu? Aku lantas bertanya pula apakah peta mustika pengengon kanbingnya yang hadiahkan kepada kita? Apakah ia menunjukkan suatu gerak gerik? Tidak, ia hanya berdiri dengan tenangnya, tak pernah menjawab pertanyaanku dan sama sekali tidak menunjukkan suatu gerakan pun. Apakah kalian berdiri saling mematung terus-menerus? Sedikit pun tidak salah, aku menanti beberapa saat lamanya. Melihat ia tidak juga menjawab maka terpaksa aku mohon diri dan mengundurkan diri dari ruangan itu. EHM kuantiong gak mengangguk, kali ini ia sudah banyak membunuh orang, tujuannya hanya satu yaitu ingin menegakkan kembali kewibawaan dari lambang naga sakti dalam dunia persilatan seperti tempo dulu, puluhan jiwa yang berhasil meloloskan diri akan bantu dia untuk menyebarkan berita ini ke dunia kanggo. Hanya yang jelas tindak tanduknya agak berbeda dengan majikan lambang naga sakti tempo dulu. Di mana letak perbedaan itu serupui ceng yang agak tertegun. Kuantiong gak alihkan sinar matanya memandang sekejap pemandangan di sekeliling tempat itu, kemudian baru ujarnya lirih, majikan lambang naga sakti tempo dulu baru turun tangan membunuh orang dalam mana ada orang lain melanggar kewibawaan lambang naga saktinya, tetapi majikan lambang naga sakti yang sekarang agaknya ada maksud menanam bibit perkara. Toa Kotukas Puihuchong Tiaw Tiaw dengan cepat menurut apa yang Siaw Teh ketahui, majikan naga sakti tempo dulu pun populer dalam dunia persilatan karena ia sering menanam bibit perkara. Sekalipun begitu bibit perkara yang mereka tanam tidak sama kembali Kuantiong gak tersenyum. Siaw Teh tak berhasil menemukan perbedaan itu. Sangat gampang sekali, majikan lambang naga sakti yang munculkan diri tempo dulu agaknya menanam bibit perkara hingga seluruh perguruan seng pelanggar lambang naga sakti itu. Majikan lambang naga sakti menggunakan tindakan yang paling kejah membunuh seng pelanggar beserta seluruh anggota perguruannya demi menjaga wibawa lambang naga saktinya. Tetapi majikan lambang naga sakti yang kita jumpai ini hari hanya terbatas memberi hukuman pada seng pelanggar belaka tanpa mengikut seratakan anggota perguruannya. Lagi pula Kera, turun tangan bukan dilakukan dalam tempat yang berbeda tetapi dikumpulkan dalam satu ruangan bersama-sama jago-jago bulim lainnya sebagai saksi. Perkataan Toako sedikit pun tidak salah, di antara para jago bulim yang berkumpul di situ memang tidak mungkin semuanya telah melanggar lambang naga sakti tersebut. Oleh sebab itu orang itu kemungkinan besar adalah ahli waris dari majikan lambang naga sakti kemungkinan juga seseorang yang sama sekali tiada hubungan dengan dirinya. Ah 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 ah. Aku rasa tidak mungkin kalau orang itu sama sekali tiada hubungan dengan majikan lambang naga sakti tempo dulu. Kembali Kuan Tiong gak tertawa. Aku hanya menduga saja, benar atau salah tentu saja aku sendiri pun tak berani memastikan, namun yang paling membuat Xiao Heng tidak paham adalah apa sebabnya ia menaruh perhatian yang khusus terhadap perusahaan ekspedisi Hawie Piao Kio kita. Tentang soal ini, Xiao Teh sendiri pun pernah memikirkannya dengan teliti, namun belum berhasil juga menemukan sebab-sebabnya. Sementara itu mereka berdua telah tiba di sebuah persimpangan jalan, Kuan Tiong gak segera membelokan kudanya menuju ke jalan besar yang menuju ke kota Kehong. Melihat hal itu Pui Cheng yang tertegun to aku tegurnya kau benar-benar hendak kembali ke kota Kehong. Sedikit pun tidak salah, perubahan peristiwa benar-benar berada di luar dugaanku, sekarang kita tak ada waktu lagi untuk mergurusi persoalan pribadi tentang pembubaran ekspedisi Hawie Piao Kio kita. Ia merendah sejenak, kemudian tambahnya, perjalan kita menuju ke utara kali ini sekalipun bakal menjumpai perbagai bahaya serta hadangan, tetapi Yosujan yang menunggu di kota Kehong keadaannya semakin kritis dan berbahaya lagi. Perkataan to aku sedikit pun tidak salah, tetapi persoalan dari kantor cabang perusahaan kita di pelbagai daerah. Sewaktu aku hendak berangkat kemari tukaskuhan Tiongak, semua urusan telah kuserahkan kepada si Yow Te yang ada di rumah asalkan sampai batas waktunya aku belum juga kembali mereka bisa bekerja sesuai dengan pesan yang telah kupersiapkan sebelumnya. Pui Cheng yang termenung sejenak, lalu katanya kembali. To aku, kau tetap tinggal di kota Kehong, apakah ada maksud dengan seluruh perhatian dan tenaga menghadapi diri ke Gio Klang? Kuan Tiongak menghembuskan napas panjang. Menurut dugaan Xiao Heng, agaknya dunia persilatan sedang terjadi suatu perubahan besar, oleh karena itu aku sudah mengambil keputusan hendak mencari suatu waktu. Mencari suatu waktu? Tidak salah, aku hendak mencari suatu waktu dengan tenang mempelajari isi dari peta mustika pengangon kambing itu. Ak-ah-ah betul seru Pui Cheng yang sambil menepuk paha sendiri tau aku tak boleh terlalu bersikeras dengan peradatan. Maka dari itu, kita harus mencari suatu tempat yang sangat rahasia tinggal di situ beberapa lama kata Kuan Tiongak sambil tertawa. Sedikit pun tidak salah bagaikan telah memahami akan suatu Pui Cheng yang menyetujui usul tersebut. Tempat itu harus sangat rahasia dan tidak diketahui siapapun juga. Beberapa waktu ini di sekitar kota Kui Hang telah dipenuhi oleh jago-jago lihai dunia persilatan, untuk mencari suatu tempat yang sunyi dan tersembunyi rasanya bukan suatu pekerjaan yang gampang, tetapi setelah adanya pembunuhan masal yang dilakukan majikan lambang naga sakti, situasi akan jauh berubah, kecuali kegioklang sekalian beberapa orang. Mungkin sebagian besar jago-jago bulim tak berani tinggal lebih larut lagi di sekitar kota Kui Hang. Ada suatu urusan siau tetap tidak mengerti yaitu mengapa kegioklang sama sekali tidak memperoleh pemberitahuan dari majikan lambang naga sakti. Aku sendiri pun sedang mengherankan persoalan ini Kuan Tiong Gikman dehem perlahan walaupun aku tidak berhasil menemukan apa alasannya, namun paling sedikit aku bisa meyakinkan sesuatu, yaitu majikan. Lambang naga sakti ada maksud menghindari dari kegioklang. Kali ini Pui Cheng yang benar-benar dibikin terperanjat seolah-olah dadanya dihantam keras oleh martil berat, hampir-hampir saja ia meloncat, turun dari punggung kudanya. Maksud to aku, apakah majikan lambang naga sakti ada maksud menghindari terus setiap pertemuan dengan orang shik ke itu? EHM. Paling sedikit ia bersikap lain terhadap dirinya kegioklang. Agaknya ia menaruh suatu sikap bersabar dan mengalah. Lama sekali Pui Cheng yang termenung berpikir keras ujarnya kemudian, berulang kali lambang naga sakti muncul di dalam kereta kawalan kita, agaknya, antara dia dengan perusahaan HWI Piau Kio kita pun terdapat besar bagai alasan yang sangat ruwet dan kacau. Benar, tentu ada suatu sebab-sebab tertentu. Tapi, apa sebabnya? Aku sedang berpikir keras. Aku percaya setelah mengalami suatu analisa yang seksama dan diambil kesimpulannya tidak sulit buat kita untuk menemukan alasan tersebut. Ia merendek sejenak kemudian tambahnya, ada satu persoalan lagi membuat orang merasa keheranan, agaknya majikan lambang naga sakti menaruh suatu simpatik yang istimewa kepadamu, bahkan menaruh kesabaran yang luar biasa. Siaw Teh sendiri pun punya perasaan demikian kata Pui Cheng dan Satabil tertawa getir tetapi aku tidak mengerti apa sebabnya ia bersikap demikian kepadaku. Sewaktu tahun baru, kau mendapat hadiah peta mustika pengengon kambing. Aku rasa benda itu ada hubungannya dengan majikan lambang naga sakti. Eh, 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 bagaimana bisa begitu? Kelihatannya ada kemungkinan besar sejak semula majikan lambang naga sakti sudah ada di kota Kehong, secara diam-diam ia melakukan pemeriksaan, tentu saja tidak sulit untuk mengetahui keadaan seterusnya. Namun hingga kini ia tidak melakukan suatu tindakan titik. Pui Geng Yan mengangguk. Tetapi apa sebabnya pula ia amukan pembunuhan masal yang ia lakukan ini hari? Peristiwa itu ada dua persoalan, kalau kita ngotot katakan kedua urusan itu saling ada hubungan maka ini bisa diterangkan majikan lambang naga sakti melihat ini waktu, dikarenakan saat ini banyak jago bulim yang berkumpul di kota Kehong. Ia termenung beberapa saat lamanya kemudian menyambung lebih lanjut. Maka dari itu, dalam waktu yang amat singkat ia bisa membuat banyak orang telah melanggar pantangan lambang naga sakti kemudian memerintahkan mereka berkumpul dalam ruangan itu pada suatu saat tertentu. Sedikit pun tidak salah, penilaian Toako sangat tepat, Siyaute merasa amat kagum. Kuan Tiong tertawa, kembali ujarnya, kalau ditinjau keadaan ini hari agaknya majikan lambang naga sakti sama sekali belum terlibat dalam soal peta mustika pengengon kambing, atau mungkin ia pernah memeriksa peta itu dan merasa mustika tersebut sama sekali tidak berguna baginya? Bukankah Toako mengatakan bahwa peta mustika pengengon kambing ini amat berharga sekali? Dalam pandangan kita memang benar henda itu sangat berharga, tapi berada dalam pandangan majikan naga sakti belum tentu peta pengengon kambing itu merupakan benda yang berharga. Toako tiba-tiba Pui Cheng Yan berseru, setelah menyapu sekejap keadaan empat penjuru Siyaute mempunyai suatu pandangan entah benar atau tidak. Pandangan apa? Kita jangan buru-buru kembali ke kota Kehong, tetapi berdiam dulu selama beberapa hari di tengah perjalanan menuju ke kota Kehoak ini guna menghindari diri dari segala pengintaian orang lain, dengan demikian kita bisa bikin musuh mereka ada di luar dugaan. Di samping itu Toako pun bisa dengan hati tenang mengamati peta pengengon kambing itu lebih seksama, seandainya peta pengengon kambing itu benar-benar ada bagian yang punya sangkut pauterat dengan situasi bulim kita berusaha kembali mengikuti tanda-tanda yang ada dalam peta tersebut menemukan tempat yang dimaksud. Semisalnya peta ini sama sekali tiada hal yang penting seperti yang kita pikirkan semula, agaknya kita pun tak usah buang banyak pikiran dan tenaga untuk melindungi peta tersebut. Eh, perkataanmu tidak salah. Setelah mereka berdua saling berunding beberapa saat, akhirnya mereka ambil keputusan hendak menyewa sebuah ruangan di rumah petani untuk berdiam beberapa waktu di sana. Pui Cheng Yan karena takut jejak kudanya ditemukan orang, malam itu juga ia bekerja keras menghapus semua jejak kuda yang tertinggal. Bahkan menyembunyikan pula kedua ekor kuda itu di dalam kamar dan turun tangan sendiri memberi makan pada mereka. Di waktu pagi hari mereka tidak keluar rumah, menanti malam hari tidak dengan membawa senjata dan menggembol senjata rahasia Pui Cheng Yan melakukan perodaan di sekeliling tempat itu. Ia berusaha keras untuk tidak mengganggu konsentrasi Kuan Tiongak yang telah pusatkan seluruh perhatian menyelidiki rahasia dari peta pengengon kambing itu. Kecuali menghantar makanan dan minuman. Pui Cheng Yan selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari dalam ruangan yang ditempati Kuan Tiongak. Tujuh hari dengan cepatnya telah berlalu, selama tujuh hari ini bagaikan mabok saja Kuan Tiongak tumpahkan semua perhatiannya di atas peta mustika pengengon kambing itu. Pui Cheng Yan sendiri makin repot sekali, ia harus menjaga kedua ekor kuda itu harus memberi makan pada Kuan Tiongak di samping berjaga-jaga atas pengintaian musuh. Dalam tujuh hari ini boleh dihitung termasuk waktu yang paling mendebarkan hati dan paling meletihkan selama ia terjun ke dalam dunia persilatan. Menanti hari kedelapan siang hari telah tiba, mendadak Kuan Tiongak membuka pintu dan munculkan diri. Ketika itu Pui Cheng Yan sedang bersiap sedia menghantar makanan siang ke dalam kamar, melihat secara tiba-tiba Kuan Tiongak munculkan diri ia jadi keheranan. To'ako, apakah kau telah selesai memeriksa peta mustika pengengon kambing? Sepas mematuk Kuan Tiongak merah padam, wajahnya kelihatan lesu keletihan. Ternyata selama tujuh hari ini ia tak pernah beristirahat dengan baik apalagi meneliti dan mempelajari peta mustika pengengon kambing bukan suatu pekerjaan yang gampang bahkan membutuhkan energi. Sekalipun begitu wajah Kuan Tiongak menunjukkan perasaan girang, tampak ia tersenyum. Sudah selesai kulihat. Entah siapakah yang memiliki kepandayan demikian lihai, ternyata bisa menyimpan rahasia demikian besar di tengah kawanan kambing itu. Apakah to'ako berhasil memahami rahasia itu? Tidak dapat dikatakan semua rahasia sudah berhasil kupahami namun aku telah berhasil menemukan suatu pertanda. Peta mustika pengengon kambing ini terdapat ilmu silat dan harta karun. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Benar. Di balik rahasia itu memang menunjukkan ada serangkaian ilmu silat yang lihai ada pula suatu harta karun yang tak ternilai harganya. Namun di antara hal tersebut dengan demikian mempengaruhi pula seluruh persoalan. Kunci penting apakah iten? Lukisan ini mengutamakan kawanan kambing, tentu saja ada hubungannya dengan sekelompok kambing. Ah ah. Yang kau maksudkan mempengaruhi letak di mana harta karun tersebut disimpan. Yang paling indah dari soal ini adalah kedua-duanya kena dipengaruhi, baik ilmu silat maupun harta karun itu saling sangkut-menyangkut. Ah 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 i. Pencipta dari lukisan ini benar-benar seorang manusia yang luar biasa. Siawte masih belum dapat memahami maksudmu, apakah Toako dapat menerangkan lebih jelas lagi? Kuan Tiong gak segera mengangguk, katanya sambil tertawa, aku telah membuang waktu beberapa malam untuk memahami hal yang sebenarnya, tentu saja setelah sekarang kuutarakan kau tak bisa memahami dengan cepat. Ia merendah sejenak, lalu sambungnya, di atas lukisan mustika ini tertera beratus-ratus ekor kambing, di luaran kelihatan sangat biasa dan tiada hal yang mengherankan, namun jikalau kau perhatikan kambing-kambing itu lebih teliti lagi maka keadaannya akan jauh berbeda. Guratan untuk melukis barisan kambing itu sebenarnya merupakan suatu rangkaian ilmu silat, kalau berlatih mengikuti lukisan tadi maka kau temukan setelah jurus ke-6 dan tiba di depan tubuh Seng Bocah Pengangon, mendadak jurus ilmu selanjutnya terputus di tengah jalan. Kemudian tanya Pui Cheng dan dengan penuh perhatian. Agaknya gerakan ilmu silat itu setelah mengalami suatu perputaran masih ada lanjutannya, mungkin masih ada 6 jurus lagi. Jadi maksudmu, di atas lembaran peta pengangon kambing ini sebenarnya tersimpan 12 jurus belaka. Bersamaan itu apakah Toa Ko pun berhasil menemukan letak harta karun tersebut Kuan Tiong gak segera menghela nafas panjang, ujarnya. Menurut tanda yang ada dalam lukisan itu, agaknya ia menerangkan suatu jalan yang menunjukkan letak harta karun tersebut, tetapi tanpa itu sewaktu tiba di atas tubuh Seng Bocah Pengangon mendadak putus. Kemudian tidak ada lagi. Agak persoalan dibikin kacau dan memingungkan setelah tiba dalam peputaran tubuh Bocah Pengangon itu, rasanya dibalik ke semuanya ini masih ada suatu perubahan yang susah diduga. Jadi kalau begitu, Toa Ko masih belum berhasil menemukan rahasia tersebut? Aku merasa diriku berhasil memahami sebagian besar dari rahasia tersebut, hanya pada kunci tadi masih kurang begitu paham. Jadi maksud Toa Ko kecuali sejurus ilmu silat yang ada dalam kunci tadi ke-12 jurus ilmu silat lainnya berhasil kau pahami? Di atas peta tapi hanya terdapat sebuah kisikan belaka, dapatkah dilatih untuk menghadapi serangan musuh? Hal ini tergantung bagaimana hasilnya nanti. Lalu ilmu silat macam apakah itu? Ataukah ilmu golok? Agaknya ada telapak ada pedang lalu sahut kuantion gak setelah termenung sebentar namun seandainya digunakan dengan golok pun masih bisa pula. Ia menghembuskan napas panjang, lalu sambungnya lebih jauh, inilah rahasia yang berhasil ku pahami selama beberapa hari ini menurut pendapat Xiao Heng, di dalam peta tadi agaknya masih tersimpan suatu rahasia yang amat besar, hanya saja tak bisa ditemui dengan kepandayan yang Xiao Heng miliki saat ini. Sebuah peta pengengon kambing yang demikian kecilnya ternyata terkandung rahasia serta liku-liku demikian banyak, sungguh membuat orang merasa tidak menyangka. Sambil bergendong tangan kuantion gak memandang ke angkasa, lama sekali ia termenung berpikir keras. Lalu lambat-lambat ujarnya, agaknya kita sudah tak dapat meloloskan diri lagi dari kancah pergolakan masalah peta pengengon kambing ini. Aaai, kalau tahu barang kawalan kita ini bakal mendatangkan kerpotan yang begini banyaknya, sejak semula sudah kubiarkan orang lain membawa pergi peta pengengon kambing itu. Mendengar ucapan dari wakilnya ini, kuantion gak segera tertawa. Sekalipun membiarkan orang lain membawa pergi peta pengengon kambing, belum tentu bisa membuat kita melepaskan diri dari masalah tersebut. Ia mendehem perlahan, setelah mengatur pernafasan segera serunya, ayuh berangkat sembari melakukan perjalanan, kita bicara lagi. Pui Cheng Yan menurut, dari dalam gubuk ia menuntun keluar kuda tunggangan mereka, memasang pelana kemudian sama-sama. Naik ke atas punggung kuda dan melarikan arah kota Kehong. Selama perjalanan kuantion gak mengendalikan tali les kudanya agar kuda jempolan tersebut tidak berlari terlalu cepat, dengan berjalan di sisi pui Cheng Yan ujarnya, pada mulanya jago-jago lihai dari kalangan hektu serta pektu yang pada berkumpul di kota Kehong hanya disebabkan peta pengengon kambing belaka, kini ditambah munculnya si pemilik lambang naga sakti membuat urusan berubah semakin ruat lagi. Semoga saja pembunuhan yang dilancarkan majikan pemilik lambang naga sakti dapat menundukan kaum iblis agar jago-jago kalangan hektu serta pektu yang sedang mengincar peta pengengon kambing dapat membubarkan diri dengan sendirinya. To'ako, seandainya seng majikan pemilik lambang naga sakti pun telah menaruh niat untuk mendapatkan peta pengengon kambing apa yang harus kita lakukan. Kalau sampai terjadi hal begini, terpaksa kita harus hadiahkan peta tersebut dengan tangan terbuka. Benar sambil tertawa getir pui Cheng Yan mengangguk semua partai serta perguruan yang ada. Di kolong langit tak seorang manusia pun berani mencari gara-gara dengan majikan lambang naga sakti asalkan peta mustika pengengon kambing benar-benar terjatuh ke tangannya boleh dibaca peta itu akan aman tenteram tak takut direbut orang lain lagi. Namun hingga detik ini, ada minat untuk mendapat peta pengengon kambing itu. Mungkin seng majikan lambang naga sakti masih belum tahu kalau ada selembar peta mustika macam itu. Sudahlah urusan ini tak usah kita urus dahulu, seandainya majikan lambang naga sakti benar-benar inginkan peta pengengon kambing ini tentu saja kita harus segera turut perintah dan serahkan benda itu kepadanya. Menurut perkiraanku di kolong langit masa ini masih belum ada manusia yang berani cari gara-gara dan bentrok dengan seng majikan lambang naga sakti, oleh karena itu kita pun tak perlu membicarakan persoalan ini lagi. To aku, sekembalinya ke kota Kehang apa yang hendak kau lakukan tanya Pui Cheng Yan kemudian. Semisalnya aku berhasil memahami kunci penting yang terkandung dalam peta itu, ingin ku cari sebuah tempat yang sunyi dan terlepas dari segala gangguan untuk melatih ilmu silat yang tercantum di sana, Semisalnya kunci rahasia itu tak berhasil ku pahami. Kita akan cari care lain yang lebih sempurna lagi. Baik silahkan to aku pikirkan hal ini baik-baik lebih dahulu. Tidak banyak tanya lagi, ia segera jalankan kudanya ke arah depan.